Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue Oke jadi di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas cara mengirim saldo link aja ke saldo OVO atau bisa dikatakan top-up OVO menggunakan saldo yang tersedia di dalam akun link aja buat tuntunya memang sekarang membutuhkan untuk transaksi menggunakan OVO namun saldonya masih ada di link aja ataupun di dana ataupun di kopai ya jadi saya sudah mereview beberapa step cara pengiriman saldo dari mersan kopai dana OVO link aja silahkan temen bisa cari beberapa judul melalui share pencarian di YouTube jika temen menyukai beberapa video yang sudah saya buat Oke jadi langsung seperti di dalam judul video sekarang saya akan top-up OVO menggunakan link aja atau mengirim saldo link aja ke akun OVO nya nah disini kita lihat terlebih dahulu isi atau jumlah saldo yang tersedia di akun link aja disini ada 25500 ya temennya jadi untuk saldo tersisa 25500 biaya untuk adminnya nanti ada ya temennya karena untuk pengiriman dari transfernya itu memiliki badmin dan kita cek langsung ke akun OVO nya kita lihat berapa saldo yang tersedia di akun OVO nanti tonton bisa pastikan kalau ini bisa berhasil kita gunakan ya ya di sini untuk saldonya hanya tersisa 150 perak ya dan itu sisa transaksi dari beberapa transaksi reward yang sudah saya gunakan selama menggunakan OVO ya ya saya langsung ke cara pengirimannya disini tanpa penggunaan jasa tentu bisa langsung klik saja masuk ke dalam akun link aja dan pilih ke akunnya tentunya di pojok kanan bawah disini ya kalian bisa melihat untuk tipe akun disini sudah menjadi full service ya jadi syaratnya full service terlebih dahulu untuk bisa mengirimkan dana dari link aja ke akun manapun dan itu buat temen yang memang atau mencari beberapa stepnya saya sudah membuatnya bisa saja cari melalui share pencarian hidup dengan tekstik project continue langsung ke step pengirimannya jadi tapi ini masuk ke beranda seperti biasa ya ya di sini melihat menu kirim uang isi saldo kode tiket semua dan banyak sekali di sini beberapa menu dan temen tidak perlu bingung ya karena kita akan langsung mengirimkan uang dengan klik kirim uang di pojok ke paling kiri ya di sini ya di sini kita melihat juga tiga menu temennya pilih metode transfer kamu snapgr nomor telepon kirim bank nah disini tuh snapgr ini jika memang keadaan ponsel dari ponsel kita atau ponsel yang lain itu perdekatan ya kita bisa menggunakan langsung dengan kode grnya atau bisa meng-srinshoot kode gr kemudian mengirimkan melalui aplikasi whatsapp dan pesan singkat yang lainnya nanti kita tinggal di snap kode gr saja berbeda untuk nomor telepon ini ini adalah nomor telepon pengguna yang lainnya jadi link aja yang sudah aktif kalian bisa kelihatan untuk mengirimkan nomor telepon namun di sini saya akan mengirimkan ke akun ovo seperti di dalam judul video terlebih dahulu ya ya kirim ke rekening bank di paling bawah temennya kalian klik saja ya di bawah transaksi terakhir saya sudah pernah mengirimkan transaksi ke akun kopai ya jadi saya sepuluhnya menggunakan atau mengirim saldo di link aja kirim ke akun atau rekening kopainya dan disini untuk caranya tonton pilih ke tujuan bank di atasnya disini klik saja ya sampai di halaman ini kalian pilih nobu bank ya tentunya cari di atas tidak ada kita cari saja nobu bank ya ini sudah ada temennya nobu bank kita klik seperti ini nah limit harian untuk transaksi girmu adalah rp2 juta rupiah jadi perhari kalian hanya bisa mengirim kurang lebihnya hingga pas transaksi 2 juta rupiah dunia tidak boleh lebih dan kemudian disini masukkan nomor rekeningnya sudah tidak tertera ya bank nobu masukkan nomor rekening nah untuk memasukkan nomor rekening ini ini diawali dengan kode rekening atau digit dari OVO nya adalah nobu OVO itu dikitnya angka 9 temennya dianggah-inggah ini angka 9 masukkan terlebih dahulu kemudian masukkan nomor ponsel ya nomor ponsel yang kalian dan daftarkan di OVO ya jadi 9 lanjutkan nomor ponselnya ya cek terlebih dahulu kemudian checklist dan dibawah ada checklist centang merah temennya disini namun kita harus mengisi jumlah nominal ya perlu dengan-ingat tadi saya memiliki saldo Rp25.500 saya akan mengirimkan Rp19.000 saja ya karena saya akan menyesuaikan dari biaya adminnya setelah mengisi jumlah nominalnya kita klik ke checklist merah dibawah ya ya checklist merah seperti ini tentu bisa perhatikan juga untuk OVO atas nama ini atas nama saya sendiri dan kita Scroll ke bawah metode pembayaran link aja kemudian biaya admin ini kena 6500 ya jadi lumayan ya biaya admin 6500 jadi saran saya nanti teman-teman bisa lakukan transaksi yang lebih besar saja supaya tidak menunda-nunda waktu ataupun mengeluarkan banyak biaya admin ya temen-teman ya Nah setelah selesai dan yakin ini adalah atas nama kalian yang kalian gunakan untuk akun OVO klik konfirmasi di pojok kanan bawah ya ya kemudian masukkan pin dan disini transaksi kamu sedang diproses Oke disini OVO atas nama saya pengirman struk transaksinya seperti ini silahkan tentu bisa screenshot saya seperti ini ya Nah selanjutnya klik selesai dan disini saldo nol temen-temen ya pas sekali saldo nol kita lihat riwayatnya disini sudah berhasil ya nasional Novo Tantum disini sudah terselesaikan jam 13.41 sekarang masih 13.41 kita masuk ke akun OVO nya apakah saldo sudah masuk dan kita lihat bersama-sama untuk saldonya disini belum masuk kita refresh kembali termenya kita refresh search nah disini sudah menjadi 19.150 rupiah temen-temen ya kalian bisa melihat disini setelah saya merefreshnya sudah ada transaksinya kita lihat historinya ini pengirman from transfer Oterbank ini transfer dari bank lain 9 Januari tepatnya jam di sini tidak ada juga temen-temen ya 9 Januari jam 1 lebih 41 temen-temen ya ini saya mengirimkan dari akun link aja namun disini tertuliskan dengan bank Oter yang lainnya Nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu saja jika memang tonton masih ada yang kebingungan atau hal-hal yang memang perlu ditanyakan silakan bisa tanyakan di bawah kolom komentar dan jika memang tonton membutuhkan beberapa step atau tutorial lainnya dari gopay ataupun dana kemudian OVO link aja dan ayopop untuk pengirman saldo dari saldo ke saldo silakan bisa jangan lupa untuk selalu menonton video saya dengan cara menulis tag fitur saya kontinu untuk penulisan di share pencarian YouTube jika tonton memang suka untuk beberapa video yang sudah saya buat untuk step dari tutorial tentang meresan-meresan dan aplikasi Nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja jangan lupa tekan like dan subscribe nya untuk selalu membantu channel ini agar tak aktif dan dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat yang lainnya sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye